Halo Asko, apa kabar? Seneng banget ketemu lagi di segmen Bibisco Bincang Bisnis Kuliner bersama saya Enda Irawan. Nah, hari ini bintang tamu kita adalah Bapak Kelvin Hartono dari Gado-Gado Boplo. Yops, Gado-Gado Boplo, Gado-Gado yang tertua di Indonesia karena sudah berdiri dari tahun 1970. Wow, bayangin aja nih, Gado-Gado ini sudah bertahan 50 tahun. Bapak Kelvin sendiri adalah generasi kedua dari Gado-Gado Boplo. Jadi, orang tua beliau, tepatnya ibu benda beliau, orang pertama kali yang mendirikan Gado-Gado Boplo. So, hari ini sebenarnya kita bincang banyak banget sama Bapak Kelvin. Dan tidak hanya bincang saja, saya juga lihat menu-menunya dan cobain juga nih, Gado-Gado yang tertua di Indonesia. Nah, restorannya tuh asik banget ya, restoran yang berdiri di Jalan Cikni Raya ini. Sebenarnya konsepnya sudah Instagramable banget, jadi kita bisa foto-foto di kanan dan kiri. Screen-nya oke banget. Tidak cuma itu aja, di sini juga ada free wifi kalau misalnya pengen internetan. Dan di atas bisa ada ruang pertemuan, jadi kalau misalnya mau ada pertemuan, mini-mini gathering atau misalnya, sekarang kan lagi ngetrend nih ya, pernikahan-pernikahan yang cuma mengundang beberapa orang aja, bisa langsung ke Gado-Gado Boplo yang di Jalan Cikni Raya. So, gimana sih perbincangannya dan apa aja sih kiat-kiat sukses dari Gado-Gado Boplo? So, let's check this out. 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 Gado-Gado Boplo itu kan mungkin banyak yang belum tahu ya, pendiri tahun kapan? Jadi awalnya, pertama kali memulainya dari sama saya. Oh, itu tahun 1970. 1970 ya? Itu saya umur 2 tahun. Kami semua tinggal di Gado dan kami tumpang di rumah nanti. Jadi di mana, Pak? Di daerah Bonsiri. Oh, Bonsiri? Di daerah situ ada namanya pasal-pasal Boplo. Kawasan-pasal Boplo. Oh, kawan-kawan pasal Boplo. Ya, memang, karena kenapa itu seorang single parent, sama itu kita ingin nafkah, ikir dia di mana. Jadi, kita bersiap lah untuk menjual Gado-Gado. Kalau tidak ada kenapa-kenapa Gado-Gado, sesuatu yang sudah didapat. Dan semua orang sudah suka Gado-Gado. Jadi, kayak, oh, jadi awalnya dari pasar Boplo ya? Saya baru tahu, ada pasar Boplo. Tapi, sekarang sudah diganti, sudah jadi pasar Gondalia. Oh, dan kita berarti nama-pasal Bopo sendiri, itu nama Recep dari Belanda. Oh. Nama Recep yang membangun kawasan Menteh seperti kawasan Bidena. Oh, ini Gado-Gado. Gado-Gado itu nama orang Belanda. Oh, nama orang Belanda. Nama apa? Nama Recep. Jadi, kalau sekarang apa itu namanya Alwis? Ada Yur, Agumatokumarek. Oh. Gado-Gado, ya. Ini nama Recep dari Belanda yang membangun kawasan Menteh seperti kawasan Menteh. Kawasan Menteh sana. Cuma kawasan Menteh itu lebih luas 10 kali 5. Ini di wakil sana. Jadi, kalau ada, biar perumahan di Menteh, asli ya. Asli fakturnya. Itu adalah fakturnya. No heavy development. Oh. Jadi, dikasih liat fakturnya. Siap, siap, siap. Nah, saya tahu sebenarnya Gado-Gado Buklo pertama kali coba waktu di kamar gari, Pak. Oke. Jadi, pertama kali. Enak banget ini. Ternyata Gado-Gado. Dan ternyata saya tanya-tanya. Bumbu ini bumbu pakai kacang sendiri ya, Pak? Tuh. Jadi, pada saat dari jam tersebut, Mama itu lantut si Buah. Lantut si Buah, Mama diajak berkolaborasi dengan Tanda saya atau sisi ya. Hmm. Untuk berjalan berkacil. Hmm. Jadi, wajah sini itulah. Ada seorang pelanggan. Yang menunjukkan warna besar waktu itu datang kemampu. Ada Menteh. Kalau bersama misu. Jadi, suruh Mama itu. Tidur lah. Tidur. Tidur. Tidur terbesit lah itu. Hmm. Tidur. Tidur. Jadi, itu adalah dikala. Dari? Dari customer. Dari customer ya. Jadi, pemirsa kalau teman ingin maju harus bergaul impian dengan customer. Oh iya. Karena teman bukan hanya membawa, kan berjalan kepada kita aja. Hmm. Masa enggak. Tidur. Tapi, dia juga bisa membuat inspirasi buat kita. Wah. Karena saya paling senang memberikan training-training karyanya saya. Itu yang ber-topik LNPG customer. Hmm. Hmm. Itu bagaimana kita tercapai jauh lebih. Sebenarnya anak dan anak-anak sama mereka. Karena pada prinsipnya manusia itu agak super, tapi tidak akan. Hmm. Tidur. 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 Untuk bagaimana kita udah sejarah air tamam. Trus ini kan dari tahun ini rendahnya sudah kebawakan intensitas kedua keresennya, pesta kekagaian iniApoника psychiat. Karena pastikan dari mulanya pembawa dengan tradisional jadi lebih profesional seperti ini. itu kan gak mudah, apalagi dulu mungkin biasa di darang-dang, terus tiba-tiba mengelola restoran yang besar dan itu cabangnya banyak, gimana Pak? Kalau challenge-nya, kalau ada banyak challenge-nya ada beberapa apa sih? Bagaimana bisa membuat millennial itu bisa datang ke tempat kita karena yang namakan Gen X atau Baby Boomer kan buat sesuatu ketika kan pasti juga tidak akan bisa terus-menerus ke tempat-tempat ini Ya, untuk kawan muda kita akan lebih banyak, banyak populasi di Indonesia itu adalah kaum millennial Bagaimana untuk menarik mereka, Anda harus berikiran seperti mereka Mereka jumlahnya apa? Masyarakat Tapi ya, saya buat tempat yang di bawah Capa-capa ini yang terlalu kumpulnya Itu yang membuat kita bisa hidup, bisa survive Karena competition itu udara luar biasa, itu ketat sekali Karena Anda punya sebuah yang namanya USD, atau Indonesia itu berposesnya Itu harus anda, kita semua itu para market, kita harus tahu Kalau sebenarnya apa sih, menjadi big question buat kita seorang marketer Apa sih yang membuat orang memilihatkan untuk panggilan kita Dari produk Anda 2020, atau juga dengan produk Anda Iya, betul Betul, betul, betul Apa sih produk Anda? Sehingga ada orang mau membuat produk Anda Kalau ada keunggulannya Jadi, kalau saya punya banyak yang telah menarik Kami akan menarik untuk menarik untuk menarik untuk menarik untuk menarik untuk menarik untuk menarik ini dan anda gampang aja hari ini baru jari kan saya agak kaget juga ya jadi sekolah-sekolah semua kalau mau tau, saya janjiah sama maka ini hari ini terus hari ini juga kan tentu juga saya bisa secepat gitu ketika kita masih punya kesempatan kita lakukan jangan menghargai kebiasaan grup orang yang sukses itu menurutkan iya ya itu karena kalau saya sudah melakukan ya sudah melakukan aja terus set-by setnya ya kita lewatin aja kadang-kadang orang maunya langsung perfect gitu kalau saya mulai dari yang kecil dulu mulai dari yang ada dulu gitu darugan mohon starting sepon tahun 2017 harga produk 25 ribu modal 500 ribu saya belum 2 tahun pada saat itu berarti bisa minta pak itu 52 ribu dan sebagai orang tau sebagai peringatan orang tau itu saya bikin sebuah ini oh ini 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 oh ini 50 tahun ini dia untuk memperingati 50 ribu ini foto saya berapa bersedara bapak? saya berdua oh berapa tapi adik saya tidak ikutannya kalau 32 ribu ini ada 3 sama saya saya dan istri saya oh nomorannya berapa bersengan nomorannya berapa bersengan tapi saya juga sebagai salah satu berapa bersengan saya membuat berapa bersengan saya membuat saya membuat podcast untuk bisa menginspirasi ya ini yang kadang-kadang wah dia semangat ya bedalah sama si Fx saya bukan market Fx tapi bedanya ya apa ya cukup jauh nah ini sendiri bapak sendiri kan sudah cukup lama di peralihan dari ibu ke bapak itu pertama kali penyesuaiannya gimana? iya kalau pokokan Estante sebenarnya masih belum di oh gitu jadi semakin terpegang oh bapaknya sudah belum 76 tahun tapi masih tetap tapi masih tetap tapi cuman ada beberapa teman bagian-bagian yang bisa disana saya bahwa ini saya sukanya ya saya suka masyarakat saya yang dibuatnya hapus untuk apa mengeluarkan virus-virus untuk pemusahaan membuat buat anak mahasiswa salah satu kelemahan Indonesia dengan Singapura bisa maju dari Singapura bisa maju di atas di atas itu tugas saya untuk merasui di 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 Hahaha Oke Jadi Saya masih sebenarnya Di kawal berapa Akhirnya memfokuskan untuk bikin Astoran gitu Pak Saat saya kuliah tahun 90an Saya sudah sentitika Memimpi Saya sudah berbaca Saya mau dibaca Bahkan ketika saya makan pun Ketika saya SD itu Ada seorang guru yang benar-benar bikin saya Seneng gitu Kenapa seneng dan Perspektif sama dia Kita SD itu kalau jajan kita terbatas Saya bisa Utang, beli majalah Oh iya Itu agak membuat asyikan sendiri untuk kita lajar Majalah-majalah Hai, Bobo Atau lagi itu Majalah FIT Gua biasa itu ya Dan itu yang membuat saya seneng baca Dan ketika saya seneng baca itu Saya mulai penyelam Tempon-tempon itu Fashion juga boleh buku Bukan juga yang mana jalan-jalan itu saya boleh beli buku Thomas Alva Edison Penciptananku 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 Bukan juga Abad kemulia restoran Dan itu Tuhan menjawab doa saya Ketika tahun 2004 Bicara dalam doa ya Pak? Secara tiram itu bicara doa Dan ucapan adalah doa Betul Betul Kata langkah Kasihannya orang yang Ucapkan Kata-kata yang negatif terus Karena dia akan memulai Dari apa yang digunakan Nah ketika itu Tuh tahun kemudian Mamam berdapat tawaran Untuk melakukan sebuah restoran yang mengikut Maksudnya Jika tiba-tiba Dia tiba-tiba Dimana Tuhan Dia tiba-tiba Yang dari Tuhan Yang tiba-tiba Maksudnya Yang memutus Mama saya Tepun saya Selaku orang lahir Tepunnya Gimana Tuhan Kesehatan tidak Tuhan Jadi itulah Kita lakal Menyemuk Menyemukan Kemudian Tuhan Di tahun berapa? 2014 2014 Proses 2004, dari 400 tahun dulu ke 200 tahun, 10 tahun lalu, dan kita lalui prosesnya dengan penuh perjuangan, karena Rambu udah zaman dulu, pas kita jadi restoran, itu kita tidak dipandang sebelah matah. Di pandang sebelah matahari. Kenapa Pak? Ya karena siapa yang berpikir penjualan Gado-Gado dan berpikir orang, pernah ada. Ada kan? Iya sih. Ya tapi cari ke Ibu yang singkat, itu gede, gede lah. Ya udah ngambil. Tapi ketika ada restoran yang namanya mengusung Gado-Gado, wow, saya pasang ibu adil 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 adil. Gado-Gado ya Pak. Wow, radio bro. Smart FM. Smart FM. Kalau saya senang sama Rambu. Kadang-kadang ini semua. Sebelum motivator. Motivator semua sama coach-coach ya. Iya. Ya gitu Pak. Wow. Mereka jadi bener-bener. Ini sebenarnya. Kita lah biasanya tuh ngobrol sambil ngelitir makanan. Mak, saya beli di bawah resepsan. Beli makanan. Soalnya kayaknya menarik. Menarik nanti ngobrol sama pakai aku gitu. Iya saya juga kaget juga. Sebenarnya agak amaze juga ketika pakai aku bilang. Ya bisa hari ini. Ah, hari ini juga. Gitu sih. Oke lah. Bisa lah gitu. Saya bisa indur. Benernya saya bilang. Dingung kemarin tuh. Hari ini nanya-nanya. Karena mobil saya kan. Genap. Ini hari ini ganti loh. Minta. Oh bisa. Udah gak di belakang. Cuma saya nawatin saya pernah. Pernah tilan pak. Jadinya. Oh iya. Jadinya. Bentar saya. Oke. Biasanya bentar dulu ya. Oke. Oke. Nggak jadi specialist. Wah. Bahkan. Nggak jadi specialist. Oke. Sampai jadi. Iya. Oke. Oke. Makasih banyak. Sama-sama. Ya. Jaring banyak. Dan saya juga jadi tahu. Perjuangannya. Gara-gara buku. Seperti apa. Terus. Kita langsung. Coba makanannya ya. Oke. Tadi kita ada umur sama. Pak Elvin. Sekarang. Sekarang. Kita cobain. Gara-gara ini. Saya pesen gara-gara spesial. Wuh. Di sini sampai anget. So. Sebelum kita makan. Kita coba. Indonesia. Ayo makan. Oke. Ini. 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 Ini garu辫at. Serih. Ini garu khas. Ini garu adop свидan you. Ini garu NOGHI. Ini garu saja. Rp36.000 ini sih waktif banget ini ada waktif banget jadi kalau temannya lengkap dari sayurnya ada pingnya ada ini kukup udang semuanya ada di sini tuh fred banget ya segera banget segera banget sih dari satu sampai lima kekasih melepaskan ini cara-cara segera banget punya kasih 4,8 ya banget tuh buat temannya jangan lupa ya like subscribe tekan tombol lonceng biar biar bisa lihat review kita selanjutnya bye 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 Terima kasih telah menonton